Data Statistik dan Profil Belandang Timnas Brasil untuk Piala Dunia Kapan Brasil saat ini menduduki peringkat 1 FIFA Seperti yang kita ketahui Brasil, tidak ada habis-habisnya melahirkan pesepak bola berkualitas dunia Berikut adalah profil dan statistik pemain gelandang timnas Brasil yang kualitasnya sangat ditakuti timnas negara lain Pertama, Casemiro Gelandang bertahan Real Madrid ini memiliki nilai transfer 869 miliar Musim ini, Casemiro bersama Real Madrid dalam 32 kali penampilannya di La Liga Casemiro sudah mencetak 1 gol Di La Liga, Casemiro salah satu gelandang bertahan yang sangat lihai, menghalangi serangan tim lawan Bersama timnas Brasil dalam 9 kali penampilannya di babak kualifikasi Piala Dunia Casemiro sudah mencetak 1 gol dan 3 asis Permainan gelandang bertahan timnas Brasil ini sudah tidak diragukan lagi untuk tampil bersama timnas Brasil di Piala Dunia Qatar nantinya Kedua, Fabinho Gelandang bertahan timnas Brasil ini tampil impresif bersama Liverpool di musim ini Gelandang bertahan yang cukup aktif dalam mencetak gol di Liga Inggris ini sudah mencetak 5 gol 1 asis bersama Liverpool Di timnas Brasil sendiri Fabinho sudah tampil sebanyak 9 kali Berkat penampilannya yang memukau bersama Liverpool di musim ini Fabinho menjadi salah satu gelandang bertahan tersubur di Liga Inggris musim ini Ketiga, Lucas Pacueta Gelandang serang timnas Brasil ini tampil baik bersama klub Perancis Olimpik Lyon Tercatat Pacueta sudah mencetak 9 gol 6 asis di musim ini Dalam gelaran Liga Perancis, Pacueta salah satu gelandang serang tersubur di Liga Perancis musim ini Di timnas Brasil sendiri, Pacueta terbilang cukup sering dipanggil pelatih Brasil Pasalnya, dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia Tercatat Pacueta sudah tampil sebanyak 14 kali dan sudah mencetak 3 gol dan 1 asis Keempat, Philippe Continho Gelandang serang Brasil ini memiliki skill yang baik di atas lapangan hijau Continho saat ini bermain untuk Aston Villa Klub Liga Inggris Di Aston Villa Continho sudah mencetak 5 gol dan 3 asis musim ini Dalam squad Brasil, Continho masih mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan performa terbaiknya Tercatat dalam laga kualifikasi Piala Dunia Continho sudah tampil sebanyak 6 kali dan sudah mencetak 3 gol untuk timnas Brasil Kelima, Fred Mirico Rodrigues Penampilan Fred di Manchester United cukup baik sejauh ini Di MU dalam 28 penampilannya, Fred sudah mencetak 4 gol dan 4 asis Catatan statistik ini sudah cukup baik untuk pemain Gelandang dalam 1 musim di Liga Inggris Di timnas Brasil sendiri Fred cukup baik di tiap penampilannya bersama timnas Brasil Dalam laga kualifikasi Piala Dunia, dirinya sudah tampil sebanyak 8 kali dan sudah membuat 1 asis untuk timnas Brasil Keenam, Bruno Guimares Gelandang bertahan timnas Brasil ini tampil impresif bersama Newcastle musim ini Tercatat Gelandang muda ini sudah tampil 17 kali bersama Newcastle dan sudah mencetak 5 gol dan 1 asis Bersama timnas Brasil, Bruno sudah tampil sebanyak 6 kali dan sudah mencetak 1 gol 3 asis Dalam perhelatan kualifikasi Piala Dunia Ketujuh, Gerson Santos da Silva Gelandang bertahan yang satu ini cukup aktif dalam mencetak gol Di Marsil, Gerson sudah mencetak 9 gol 4 asis dalam 35 penampilan bersama klub Liga Perancis itu Bersama timnas Brasil, Gerson sudah 5 kali membela timnas Brasil di ajang kualifikasi Piala Dunia Memiliki statistik yang baik di Liga Perancis, Gerson salah satu gelandang bertahan tersubur di musim ini 8. Arthur Melo Gelandang bertahan yang satu ini bermain untuk klub Liga Italia, yaitu Juventus Bersama Juventus, Arthur sudah tampil sebanyak 20 kali di musim ini Di timnas Brasil, Arthur sudah 2 kali tampil di kualifikasi Piala Dunia Dan mencetak 1 gol untuk kemenangan timnas Brasil Itulah sekilas data statistik gelandang timnas Brasil yang akan tampil di Piala Dunia Qatar nantinya Terima kasih atas kunjungan kalian di channel ini Salam Bola